Nah, ini ada berita pertama nih lor. Ini pada hari Kamis 12 Oktober 2023. Persidangan putusan terkait tersangko YSA yang didugo melakukan pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Digelar di pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim menjatuhkan fonis pidana 11 tahun kurungan penjaro terhadap YSA. Bagaimana beritanya? Ini dia. Kamis 12 Oktober 2023, sidang putusan terkait tersangka YSA yang diduga melakukan pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Digelar di pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan putusan ini, pihak dari YSA selaku terdakwa sudah dinyatakan bersalah. Disampaikan langsung dari Hakim Ketua di persidangan. Menyebutkan menjatuhkan hukuman pidana 11 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah. Tadi kan berdasarkan fakta persidangan, bahwasannya terdakwa Yunita sudah dinyatakan bersalah 11 tahun dan kami juga sudah dinyatakan banding. Dalam persidangan tersebut sebelum ditutupnya persidangan, Hakim Ketua menanyakan kepada YSA apakah ingin mengajukan banding. Pihak YSA selaku terdakwa yang ditetapkan bersalah setelah mendengarkan hasil putusan tersebut menjawab untuk melakukan banding. Terima kasih telah menonton!